Nah, jadi itu teman-teman, zaman sekarang ini adalah zaman yang sangat modern ya Yang dimana semuanya serba digital Yang benda apapun bisa dikoneksikan dengan HP Android teman-teman Seperti yang sudah tadi saya contohkan, oke? Nah, maka dari itu saya akan memperkenalkan produk dari Akome teman-teman Ini adalah Smart Witch Modul ya Atau bisa disebut juga saklar Wi-Fi Yang bisa dikoneksikan dengan HP Android dan juga HP iPhone tentunya Nah, untuk bentuk fisiknya seperti ini teman-teman Nah, ini adalah bentuk fisik dari Smart Switch Di sini saya akan jelaskan dulu untuk spesifikasinya teman-teman Ampernya sampai 16 ampere Maksud dari 16 ampere ini adalah ketahanan bebannya itu adalah 16 ampere teman-teman Jadi bisa untuk menyalakan beberapa lampu ya Dalam satu saklar Smart Switch ini teman-teman Di sini juga saya mempunyai dua buah produk ya Nah, di sini ada juga yang namanya Akome Smart Switch juga teman-teman Ini juga bisa dinyalakan dari jarak jauh atau dari HP Nah, di sini kan ada dua jenis teman-teman Ada yang berbentuk kayak gini dan ada juga yang berbentuk kayak gini Nah, sekarang saya akan contohkan untuk pemasangan yang Smart Switch modul ini dulu Yang seperti ini Setelah saya pasangkan yang ini nanti akan saya pasangkan yang berbentuk modul kayak gini Kita pinggirkan dulu untuk barang-barang ini Nah, sekarang saya akan coba pasangkan kabel ke Smart Switch ini teman-teman Nah, jadi jika teman-teman ingin membeli produk ini silakan linknya ada di deskripsi teman-teman Diklik saja nanti akan otomatis ke link pembelian saklar Smart Switch ini teman-teman Oke, sebelum ke pemasangan kabel Di sini saya akan jelaskan dulu petunjuk dari produk ini Nah, di sini kan ada baut-baut-baut teman-teman Di sini juga ada kode-kodenya Di sini ada Lout, Lin, Nin, Nout, dan S1 dan S2 Yang dimana untuk masuk dari 220VAC Di sini masuknya ke Lin dan Nin teman-teman Nah, supaya tidak bingung saya akan coba langsung pasangkan saja untuk kabelnya teman-teman Nah, di sini saya sudah ada kabel inputan dari 220VAC Yang dimana ini yang hitam ini adalah fasanya Yang biru ini adalah netralnya Kita pasangkan ke Lin dan Nin teman-teman Lin dan Nin ini adalah baut ini dan baut ini Ini Lin, ini Nin Kita pasangkan seperti ini teman-teman Oke, saya pasangkan dulu ya Nah, lihat teman-teman sudah saya pasangkan ya Yaitu dari Lin sini Ini adalah yang fasa dari PLN ya Fasanya Masuk ke Lin dan ini ada Nin juga Yang netralnya dimasukkan ke baut yang sisi ini Samain saja sama kode yang ada di sini ya Lin, Nin Fasa dan netral Nah, sekarang saya akan hubungkan Lout dan Nout Lout dan Nout ini adalah ke lampu teman-teman Lampunya kemana? Yaitu ke sini teman-teman Nah, ini adalah lampunya ya Jadi nanti si lampu ini bisa dinyalakan dari smart switch ini Melalui HP Android teman-teman Jadi tidak perlu kita menekan saklar lagi Tinggal dari HP Atau bisa di waktu sesuai settingan yang kita buat Nanti saya akan hubungkan ke HP ya Sekarang saya akan jelaskan dulu untuk pemasangan ke lampunya Oke, sekarang saya akan hubungkan ke lampu teman-teman Yang ke lampu itu yang mana sih? Yaitu yang seperti saya sudah jelaskan tadi Yaitu yang Lout dan Nout Yang ini Berarti baut yang ini Fasanya masuk ke lampu sini Dan untuk yang N ini Yang Nout masuk ke saklar sini Oke, saya akan pasangkan dulu ya Nah, jadi seperti ini teman-teman Pemasangannya Bisa dilihat ya Kita deketin dulu Kita zoom Nah, di sini Kita bisa dilihat Untuk yang keluaran Lout Kan Lout ini dihubungkan ke lampu Dan dari Nout yang ini Nout ya Dimasukkan juga ke lampu Jadi hasilnya seperti ini teman-teman Nah, kayak gini Jadi kita nyalainnya Bisa dari saklar smart switch langsung Atau bisa dari HP Android langsung Nah, yang jadi pertanyaan Di sini kan ada juga Yang namanya S1 dan S2 S1, S2 S1, S2 ini buat apa teman-teman? S1, S2 itu Buat saklar teman-teman Nanti saya akan hubungkan S1 dan S2 ini Ke saklar tunggal ini Jadi, jika di rumahnya Teman-teman memiliki saklar tunggal Jadi hubungkan saja Saklar tunggal ini langsung ke S1 dan S2 Sehingga nanti bisa manual dari saklar Dan bisa dinyalakan dari HP juga teman-teman Oke, di sini saya akan hubungkan dulu Menuju ke saklar Yaitu S1 dan S2 Dimasukkan ke saklar tunggal ini Oke, saya pasangkan dulu Nah, lihat teman-teman Di sini sudah saya hubungkan Yang S1 dan S2 Langsung dimasukkan ke saklar tunggal Kayak gini Pasangkannya langsung saja Seperti kayak gini ya Langsung ke saklar tunggal sini Ini yang hitam-hitam ini Masukkan ke S1 dan S2 Nah, sekarang pemasangannya Sudah selesai teman-teman Di sini saya akan uji coba ya Secara manual dulu Menggunakan saklar tunggal Dan menggunakan Smart Switch ini Belum ke HP-nya Nanti setelah kita uji coba Untuk manualnya Nanti saya akan hubungkan Ke HP Android Oke, kita coba balik dulu Untuk Smart Switch-nya teman-teman Seperti ini Nah, di sini sudah kelihatan Lebih jelas ya Untuk saklarnya Atau untuk Smart Switch-nya Oke teman-teman Sekarang saya akan coba Masukkan input-nya Dari AC 220 Pol Atau dari rumah kita ya Dari PLN Oke, kita masukin tegangannya Nanti di sini akan menyala teman-teman 3, 2, 1 Nah, teman-teman Kelihatan warna biru menyala ya Seperti tidak kelihatan Kalau dari jauh Di sini sebenarnya Sudah masuk untuk tegangannya teman-teman Kita akan uji coba ya Di sini apakah lampunya menyala Melalui saklar dulu Di sini lihat 3, 2, 1 Nah, lihat teman-teman Ketika melalui saklar Secara manual Di sini Lampunya langsung menyala Kita coba Matikan lagi 3, 2, 1 Nah, lampunya Padam Kita juga bisa secara manual Dari alatnya langsung Atau dari Smart Switch langsung Teman-teman Lihat Kita tekan tombol yang tengah ini ya Kita tekan ke bawah 3, 2, 1 Nah, lihat Lampu pun menyala Kita coba matikan lagi 3, 2, 1 Nah, lampu Padam Nah, sekarang Uji coba secara manual Sudah bisa ya Bisa menyala lampunya Sekarang kita akan Masuk ke sesi Menyandingkan dengan HP Android Teman-teman Oke, teman-teman Di sini saya akan hubungkan Si Smart Switch ini Dengan HP Android Yang di mana HP Android ini nanti Untuk menyala mati lampu ini Bisa dari HP Teman-teman Kita coba Bagaimana cara settingnya Jadi, yang pertama Teman-teman download dulu Acome IoT Atau teman-teman bisa Scan barcode-nya di sini Teman-teman barcode dulu Scan Lalu download untuk Acome IoT-nya Nah, kita tinggal buka Setelah dibuka Kita biasa ya Ikutin aturan mainnya Atau ikutin Untuk kebijakannya Kita setuju Lalu kita Daftar di sini Nah, kita bisa Masukkan email Atau nomor ponsel Di sini teman-teman Kita masukkan dulu ya Sudah saya masukkan Lalu kita dapatkan kode Perifikasi Seperti biasa Ikutin aturan mainnya Kita masukkan kode Perifikasinya Nah, sudah saya masukkan Kita coba Pilih kata sandinya Sudah saya masukkan Kata sandinya Di sini Kita bisa Klik Untuk go to App Di sini Nah, kayak gini Nah, kalau sudah kayak gini Teman-teman tinggal Tambahkan perangkat saja Tambahkan perangkat Klik Lalu di sini Teman-teman bisa pilih ya Oh, ini disuruh izinkan Untuk lokasinya Nah, di sini kan ada nih Untuk stop kontak Saklar dan lain-lain Teman-teman di sini Pilihnya saklar dinding Nah, yang ini Saklar dinding yang WIP Di sini teman-teman Masukkan dulu Untuk sandi WIP rumahnya Nah, lalu kita masukkan WIP-nya Nah, di sini Untuk menyandingkan Dengan aplikasi Teman-teman Harus ada Blink Atau indikator lampunya Nyala mati Di si saklar ini Untuk cara Supaya si Saklar ini Berkedip-kedip Kita tinggal tekan lama Yang ada di sini Lihat Kita tekan lama Nanti akan Kedap-kedip teman-teman Secara otomatis Nah, di sini Sudah kedap-kedip teman-teman Kalau sudah kedap-kedip Teman-teman Tinggal klik Comprime di sini ya Lalu next Nah, kita tunggu Sandingkan dengan Smart Switch-nya Nah, di sini Langsung masuk teman-teman Sudah ada tulisan Akome Switch Mini Nah, kita tinggal klik Selesai saja Tambahkan dulu ya Tambahkan Lalu klik selesai Nah, kayak gini teman-teman Di sini Sudah terhubung ke HP Android Atoh, ke aplikasi Akome IoT Kita tinggal klik Akome-nya Nah, di sini Sudah ada Tombol on-off-nya Teman-teman Teman-teman Sudah bisa Menyalamatikan dari HP Kita coba ya Di sini kan posisinya off Kita coba on-kan Nah, lihat teman-teman Lampunya Menyala Di aplikasi juga Posisinya on Kita coba off-in Dari aplikasi Nah, lihat teman-teman Jadi bisa Menyalamatikan dari HP Teman-teman Nah, kayak gitu Nah, ini jarak jauh pun bisa Teman-teman Jika teman-teman ada di luar kota Bingung nih Kok lampu luar belum menyala Teman-teman bisa meng-on-kan dari HP langsung Tinggal buka aplikasinya saja Tapi dengan syarat Si rumahnya harus ada WIP teman-teman Nah, bagaimana jika kayak gini Kita coba manual ya Lihat Kita coba manual dari saklarnya Nah, posisi manual pun Indikasi dari aplikasinya Posisi on Ini juga on teman-teman Kita off lagi Nah, kayak gitu teman-teman Kita coba dari smart switchnya Nah, lihat Nyalah teman-teman Mati Kita coba lagi dari aplikasi Nah, kayak gini teman-teman Oke, jadi segitu teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat ya Jika teman-teman ingin order Untuk Akome ini Silahkan ada di deskripsi Untuk linknya Untuk next video Saya akan bahas Untuk yang smart switch Yang bentuknya seperti ini Terima kasih Ditunggu untuk video saya Yang selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya